Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang Inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat Pemirsa Penyidik Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus DTP Dekesus, Baris Krim Polri akan gelar perkara kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Panjiku Milang Hari ini, gelar perkara akan dilakukan tertutup untuk menaikkan kasus status kasus Ini dari penyelidikan ke penyidikan Informasi selengkapnya akan disampaikan Reda Pulpi dari Baris Krim Polri Pulpi, bagaimana rencana gelar perkara Panjiku Milang hari ini? Apakah sudah dimulai? Mari informasi terakhir yang kami peroleh Bahwa gelar perkara dari perkara TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang Panjiku Milang ini tengah berlangsung Namun, ini berlangsung tertutup sehingga kami tidak dapat melihat seperti apa jalannya gelar perkara yang sedang berlangsung di Baris Krim Polri Sementara nanti informasinya akan di, dari pihak Baris Krim Polri akan memberikan keterangan secara resmi bagaimana hasil dari gelar perkara tersebut Dan betul sekali Maria bahwa gelar perkara ini nantinya untuk menaikkan tingkat perkara dari penyelidikan ke penyidikan Sementara, Panjiku Milang sendiri sudah diperiksa oleh Baris Krim Polri pada tanggal 7 Agustus 2023 silam selama 8 jam Panji tidak menyangkal bahwa ada dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang Termasuk, Panji juga tidak menyangkal bahwa rekening pribadinya ini juga digunakan sebagai rekening operasional dari pesantren Al Zaitun Sementara itu sejumlah saksi juga sudah diperiksa Kemudian dari pihak Baris Krim Polri juga menyebut bahwa bukti-bukti atau alat bukti ini sudah tercukupi untuk melakukan gelar perkara yang memang dilaksanakan pada hari ini Kami juga masih menunggu Maria mengenai bagaimana hasil dari gelar perkara yang sedang berlangsung ini Maria Ya Reda, lalu bagaimana dengan anak dan istri Panji Gumilang yang terlibat? Apakah sudah ada pemeriksaan? Ya dari pihak Baris Krim sendiri belum menyebut apakah anak dan juga istri ini sudah diperiksa atau memang sudah ada terkait dengan TPPU dari Panji Gumilang ini Namun dari pihak Baris Krim sendiri menyebut ada dugaan bahwa jika dilihat dari kasus-kasus lain sebelumnya Bahwa tindak pidana pencucian uang pihak keluarga terdekat ini pasti akan terseret Sehingga nanti anak dan juga kedua anak dan juga satu istri dari Panji Gumilang nanti juga akan diperiksa meskipun masih belum diketahui kapan pemeriksaannya akan melihat terlebih dahulu bagaimana hasil dari penyidikan Itu berarti akan menunggu gelar perkara ini selesai diselengarakan kemudian kasus akan naik ke tingkat penyidikan dan barulah nanti akan dilihat apakah anak dan juga istri dari Panji Gumilang ini akan diperiksa Namun untuk istri Panji sendiri ini belum diperiksa kemarin dalam kasus ini kemudian dua anak dari Panji Gumilang sudah diagendakan akan menjalani pemeriksaan di mana kedua anak Panji Gumilang ini merupakan ketua pengurus Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI dan sekretaris pengurus YPI Tapi belum dipastikan apakah keduanya ini akan memenuhi panggilan atau tidak Terima kasih